Bagaimana rasanya penyantap makanan Kaspalembang di atas perahu? Ada sebuah tempat makan di pinggir sungai Musi Benteng, Kuto Besak atau BKB yang bisa membuat tribuners merasakan sensasi tersebut. Tidak hanya penyantap makanan Kaspalembang saja, di sini juga akan disuguhkan pemandangan indah Jembatan Ampera. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Widya, reporter dari Tribun Sumsel yang akan menceritakan bagaimana testimoninya berkunjung di sana. Silakan rekan Widya. Baik, terima kasih rekan daya. Menyantap makanan Kaspalembang di sini benar-benar istimewa karena lokasinya berada di pinggiran sungai Musi, yaitu di Benteng, Kuto Besak atau biasa disebut BKB Kota Palembang. Dengan menyantapnya itu di atas perahu terapung di sungai Musi ini membuat sensasi yang cukup menarik untuk menarik sesuai wisatawan maupun masyarakat lokal untuk datang ke restoran perahu terapung ini. Perahu terapung ini dibuka dari setengah lima sore hingga jam sepuluh malam. Wisatah pun maupun masyarakat lokal saat endak ingin masuk ke dalam restoran kapal perahu ini, terapung ini itu tetap berhati-hati karena pada sore hari atau malam hari itu sungai Musinya airnya pasang. Tak hanya itu wisatawan menyantap makanan ini sambil terasa bergoyang kayak di atas air. Dan juga wisatawan saat menyantap makanan Kaspalembang itu bisa sambil melihat atau view dari jembatan Ampera yang sangat cantik pada malam hari. Untuk makanan Kaspalembangnya itu ada model, ada tewan, ada lenggang, ada otak-otak, dan segala menu di Kaspalembang ada semua di restoran kapal terapung ini. Dan juga kapal cukup meriah tribunas untuk para wisatawan dari luar Kaspalembang untuk mendatangi restoran perahu terapung ini dimulai dari bandrol Rp2.000 hingga Rp12.000. Dan inilah suasana yang ada di restoran kapal terapung di Kaspalembang. Baik rekan, Deah. Baik, terima kasih rekan media untuk informasi Anda. Selamat kembali beraktifitas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!